Hai geng, memainkan game mobile memang sedang menjadi tren akhir-akhir ini. Kemampuan dari game mobile yang bisa dimainkan di mana saja dan kapan saja, membuat populasi pemain game mobile kian meningkat. Game mobile pun saat ini sudah mempunyai kualitas yang sangat baik. Sebagian di antaranya mampu disejajarkan dengan game PC maupun game konsol lainnya. Salah satu tipe game yang disukai gamer adalah arcade. Arcade adalah tipe permainan yang tidak terlalu fokus terhadap cerita dan biasanya memberikan kesenangan dan keasikan tersendiri kepada pemain dalam mengisi waktu luar. Game bertipu arcade pun biasanya memiliki gameplay yang simpel. Selain menyelesaikan berbagai level, arcade pun bisa dijumpai dalam game yang di mana tugas utamanya adalah meraih skor tertinggi. Lalu, apa saja game Android bertipu arcade yang bisa kamu mainkan tanpa menggunakan koneksi internet alias offline? Berikut ini, 7 game Android offline arcade terbaik versi Jalan Tikus. Sebelum kita lanjutin video ini, klik dulu dong tombol subscribe-nya. Yang pertama, Playback 2 Seri kedua dari game Playback ini memiliki konsep yang mirip dengan game GTA, namun dipadukan dengan gameplay bertipe arcade. Karena bertipe arcade, game ini memiliki mode permainan yang bervariasi mulai dari campaign, story, hingga berbagai mode permainan lainnya. Kalian pun bisa bermain dalam mode custom game yang memungkinkan kalian bisa mencari sendiri gameplay yang diinginkan. Ada banyak mode custom yang bisa dipilih seperti mode yang mengharuskan kalian untuk membunuh musuh paling banyak, mode balapan, hingga mode pertarungan game dan masih banyak lagi. Selain itu, game yang bisa kalian mainkan secara offline ini memiliki penyajian yang sangat bagus, sehingga game ini tidak mudah ditinggalkan oleh para pemainnya. Yang kedua, Block Tank Wars 2 Pertempuran tank adalah salah satu tipe permainan yang cukup banyak dijumpai di Google Play Store. Tidak selalu menyajikan yang tampilan realistis, kalian pun bisa bermain dalam game bertema tank dengan tampilan yang colorful dan gameplay yang casual. Block Tank Wars 2 adalah salah satu hal yang bisa mewujudkan hal tersebut. Dalam game ini, kalian akan bermain di dalam sebuah arena dengan puluhan level tersedia. Misi kalian dalam Block Tank Wars 2 ini adalah untuk menghancurkan tank yang ada. Tidak hanya sesimpel itu, game ini juga memiliki fitur yang menarik. Tidak hanya mengupgrade tank, kalian pun bisa menggunakan skill tank yang kalian gunakan. Selain itu, musuh-musuh dalam game ini pun cukup bervariasi. Yang ketiga, Blown Away First Try Ketika kebanyakan game platformer memiliki gameplay di mana pemain akan mengendalikan karakter dengan ke kanan dan ke kiri, Blown Away justru memiliki gameplay yang berbeda. Mengusung gameplay yang cukup unik dan berbeda dengan game platformer lainnya, pergerakan pemain dalam game ini dilakukan dengan cara men-tap layar handphone. Karakter utama akan terus berjalan dan tugas pemain adalah berpindah ke tempat yang tepat. Namun, yang membuat gameplay game ini menjadi menantang adalah pemain tidak bisa terus berpindah. Harus ada energi yang terkumpul ketika akan berpindah tempat. Keempat, Mr.Bow Menjadi ahli panah dan menghancurkan seluruh ahli panah yang menjadi musuh, itulah gambaran yang menjadi konsep game Mr.Bow. Meskipun memiliki gameplay dan tampilan grafis yang sederhana, namun sajian tersebut sudah membuat pemain ketagihan untuk memainkan game ini. Banyaknya level dan sensasi dalam melakukan hand shoot menjadi salah satu hal yang membuat game ini tidak cepat membosankan. Selain itu, banyaknya musuh berbeda dan senjata yang bisa dipilih mampu menambah keseruan dalam permainan. Yang kelima, Does Not Commute Menggabungkan elemen arcade dan juga racing, Does Not Commute menghadirkan gameplay yang cukup menarik. Gameplay dari game ini mengharuskan kalian untuk mencapai tempat tujuan dengan menggunakan sebuah kendaraan dengan waktu yang sudah ditentukan. Namun, di sepanjang permainan akan ada mobil-mobil lain yang juga ikut melintas. Jika mobil yang dikemudikan pemain mengalami tabrakan, maka mobil akan rusak dan mengakibatkan mobil melaju dengan sangat lambat. Dengan gameplay yang seru dan penyajian yang baik, serta lokasi berbeda dalam permainan, game ini menjadi game offline arcade menarik untuk kalian mainkan. Yang keenam, Buried the Bison Buried the Bison adalah yang akan membawa pemain memainkan pegulat di lokasi fantasi dalam game ini. Kita harus mengalahkan gerombolan pencuri jeli dan mengambil kembali yang sudah dicuri oleh koki yang jahat. Musuh yang harus dikalahkan dalam game ini juga terdiri dari 5 macam dengan kelemahannya masing-masing. Kalian bisa memainkan game ini tanpa perlu menggunakan kuota internet alias offline. 7. Drag and Boom Dalam game ini, pemain akan bermain menjadi naga yang masih remaja dan membakar semua yang menghalangi jalannya. Berlatar di abad pertengahan, kita akan memainkan sang naga untuk menyelesaikan sekitar 50-an yang dipenuhi oleh musuh, binatang, dan juga jebakan. Game ini memiliki grafis yang sangat baik dan mendapat penilaian yang cukup tinggi di Google Play Store. Game ini merupakan game arcade yang sangat asik untuk kalian mainkan. Nah, itu tadi 7 game Android offline arcade terbaik versi Jalan Tikus. Dari 7 game di atas, gimana yang udah pernah kalian mainin, gengs? Tulis di kolom komentar bawah ya. Buat yang belum pernah coba, langsung aja kalian download di Play Store. Sekian dulu video dari Jalan Tikus. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol notifikasinya. Bye, gengs! Sampai jumpa di video ini.